Halo guys balik lagi di YouTube kesayangan kamu vlog HC kali ini kita ada di Geopark Ciloto guys di daerah Kabupaten Sukabumi bisa kelihatan lautnya guys mantap jadi ini kita lagi turun guys di puncak Gebang ataupun puncak tanjakan dini ya harus hati-hati guys di kesempatan kali ini gue pakai motor kesayangan gue guys Honda Tiger Revo tahun 2006 guys pertama 53 Revo diluncurkan motor ini guys peletnya masih jari-jari ya kan full original Oke guys kita lanjut lagi udah sampai di daerah pantai logi guys bisa lihat jalurnya mantap guys jalurnya jalur pantai dialogi sepi bener asfalnya juga mulus guys ya kan buat lo yang suka riding solo riding ataupun bergrup lo bisa main touring riding ke Geopark Ciloto guys all-in-one ya kan disini pemandangannya dapat ikan laut gunung perbukitan ada juga curug-curug yang sangat-sangat recommended guys pasti pada tahu dong untuk curug-curug yang ada di Geopark Ciloto yang pertama ada curug Cimarinjung guys terus ada ada curug curug-curug dok-dok ada curug sodong ada curug Cikante dan curug-curug yang lainnya guys Oke guys mantap bener guys pokoknya main kesini puas guys disuguhi sama pemandangan-pemandangan tuh mantap guys seru ya kan ngajak keluarga ngajak temen ngajak gebetan kemari pasti berkesan banget guys tuh udah jalannya mantap ya kan anti macet anti jalan-jalan berbatu ya kan dimanjakan oleh jalan yang mulus dan pemandangan laut yang aduh Hai Oke guys ikutin terus jadi tadi pagi itu star sekitar jam 8 pagi guys 8 9 10 11 12 sampai ke puncak Dharma guys jadi kesana kita foto-foto aja guys karena tektok waktunya liburnya cuman sehari jadi kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya guys jadi untuk ke curug kita cukup foto-foto aja guys kita enggak usah berenang ataupun mandi di sana karena waktunya sangat terbatas guys nanti gue share guys foto-foto di curugnya karena memang bener-bener surga guys di Geopak celet tuh oke kita masih di jalur Jalan Raya Palangpang ya ini masuknya pantai logi tuh mantap guys jalurnya foto semua yang suka banget touring ini recommended banget guys untuk kesini nggak cukup sekali guys sebulan bisa sampai dua kali guys main kesini karena memang bagus banget guys tempatnya nah ini kita udah sampai jembatan besi guys nah ini sungainya lagi kering guys ini bermuara ke laut ya Nah di depan ada laut lagi guys tuh kelihatan bagus banget ya uh mantap jalurnya sepi begini guys bikin ngantuk guys uh perjalanan cukup jauh guys jadi rencananya kita perjalanan pulang ada dua option kalian bisa lewat jalur Cibadak ataupun jalur Cikidang bisa kalian bisa pilih guys eh kalau lewat jalur Cibadak itu banyak truk-truk besar ataupun kendaraan beda dengan jalur Cikidang yang jalurnya sepi namun tanjakan turunannya cukup ekstrim guys tapi untuk rekomendasi saya bisa bisa rekomendasikan lewat Cibadak guys karena jalurnya sepi dan bebas macet pastinya buat yang suka cornering ataupun apapun kalian itu bisa lewat jalur Cikidang guys nanti bisa tembusnya di parung kuda ataupun di bisa lewat jalur Ciantan guys nanti tembusnya di lewiliang kalian bisa pilih mau lewat jalur Cibadak ataupun lewat jalur Cikidang ataupun lewat jalur Ciantan kalian bisa explore guys kalian bisa pilih yang kalian suka Oke guys lanjut lagi kita udah sampai mana ini guys tetep ya Pantai Logi ini karena pantainya itu panjang guys sepanjang jalan ini namanya Pantai Logi guys alright ikutin terus guys jadi touring kali ini saya ajak anak istri guys nah bisa kelihatan di sepion guys istri saya sangat menikmati perjalanan kali ini karena disuguhi pemandangan-pemandangan yang aduh hai nah selain laut pantai kita juga disuguhi pemandangan perbukitan guys perbukitan gunung lembah akan dibikin jalan raya guys buat tembus ke Geopark Celetu guys Jabar Pride kebanggaan masyarakat Jawa Barat celatu ini ada di daerah di daerah sukabumi kabupaten sukabumi lewat jalur ujung genteng guys Oke jalanan masih jauh sekitar 3-4 jam ya nyampe ke rumah lewat jalur Cikidang guys Oke mantap ikutin terus guys mantap Oke guys jadi nanti rencana kita mau ngeres dulu di bagbagan atau di pelabuhan Ratu gitu ya untuk sekedar mengisi perut dan ngopi guys biar nggak ngantuk ya kan jadi kalau jalanan sepi dan jalannya ha lah halus begini bawaannya ngantuk guys ya kan jadi nggak bisa gantian gitu sama istri soalnya istri nggak bisa bawa motor kopling guys Oke perjalanan masih berlanjut nah ini jalur pantai logi perjalanan masih jauh guys Oke pokoknya kalau udah mau deket ke jalan nasional itu sudah ada rumah-rumah penduduk yang padat guys ya kan mudah-mudahan sih nggak hujan ya soalnya kalau hujan agak repot juga soalnya enggak bawa jas hujan guys bisa basah kuyup nanti di jalan Oke guys ikutin terus perjalanan masih panjang vihara belum kelihatan biasanya kalau udah kelihatan vihara tuh udah deket guys ke jalan nasional ya kan masih berlangsung ini kali kelima saya guys main ke Geopax letuh karena memang favorit banget guys main kesini itu liburan murah meriah ya kan jadi cukup favorit guys liburan keluarga bisa aja kesini guys yang enggak terlalu jauh dari Bogor masih bisa dijangkau pakai motor ya kan eh pantainya dapat curugnya dapet jalannya happy ya kan mantap guys buat lu semua yang suka riding ataupun sekedar cuci mata bisa main ke Geopax letuh guys tuh kita akan disuguhi pemandangan-pemandangan ya kan Hai herang panon herang panon tiis joli guys tuh mantap guys pemandangannya guys perbukitan pegunungan guys Oh jalurnya kayak ulur ya berkelok-kelok tapi nggak macet guys lancar jaya lah pokoknya happy day main kesini nah masuk jembatan belum kelihatan guys perumahan warga jadi dari bagbagan tuh jembatan bagbagan lewat jalur pantai loci sampai ke Pucak Dharma itu kurang lebih satu jam guys jalurnya seperti ini guys dengan kosong jalurnya sepi disarankan ya dua motor guys untuk backup-an takutnya di jalan ada trouble nggak bisa ada yang step negara pot guys kondisiinnya waduh kayaknya ini udah gerimis nih guys nih kelihatan di GoPro udah ada rintik-rintik hujan guys kesiapan kita mau pakai mantel dulu guys pakai renkot biar enggak kehujanan ya kan kenaga depanan dikit ya kamu pakai mantel dulu guys buah kelihatan guys lautnya mantap biru-biru hijau ya kan Aduh krimis guys siapan kita mau pakai mantel dulu guys nanti di akhir video kita mau share foto-fotonya guys foto-foto di curungnya di akhirnya ya kan punya keren banget guys nyesel buat yang belum main kesini guys tuh viaranya udah lewat kita mau cari tempat berteduh dulu guys buat pakai mantel Oke Oke guys ini sekedar foto-foto guys di ini curung dok-dok guys sebelum Cimarinjung nah ini jalur ke Pulau Kunti guys ini di puncak akhir atau puncak Dharma ya ini ya bagus banget ini curung Cimarinjung guys bagus banget airnya ijo ini ini di curung sodong guys mantap bener ini curung dok-dok nih sebelum Cimarinjung ya kan airnya hijau guys mantap nah ini di tanjakan dini nih Oke terima kasih untuk yang udah nonton bye